Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kita berjumpa lagi pada pelajaran 7 Quran Surah Al-Ikhlas Kita akan mengulang bacaan Surah Al-Ikhlas Hari ini kita akan belajar Surah Al-Ikhlas beserta artinya Quran Surah Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah Karena itulah disebut Surah Mekiah Terdiri dari 4 ayat Di dalam Al-Quran memiliki urutan yang ke-112 Nah, ini anak-anak bunyi bacaan Surah Al-Ikhlas A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Nah, terjemahnya adalah sebagai berikut Qulhuallahu ahad Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa Jadi, Allah itu Esa Yang artinya satu Allah Maha Tunggal Ya, anak-anak ya Karena apa? Karena Allah sangat berbeda dengan makhluknya Kemudian, ayat kedua Allah tempat bergantung meminta segala sesuatu Jadi, kita sebagai manusia Meminta hanya kepada Allah Ketika kita sakit, meminta kesembuhan kepada Allah Ketika kita ditimpa musibah, minta pertolongan kepada Allah Ketika kita dalam keadaan susah atau kita bersedih Maka memintanya hanya kepada Allah Kita tidak boleh meminta kepada selain Allah Karena apa? Karena selain Allah itu adalah makhluk atau ciptaan Ciptaan tidak bisa membantu apa-apa Jadi, kita hanya bergantung kepada Allah Bukan kepada manusia yang lain Atau sampai meminta kepada selain Allah Seperti Meminta kepada dukun Meminta kepada Peramal Seperti itu ya Minta diramalkan nasibnya Itu semua perbuatan syirik Dan perbuatan syirik Tempatnya Akan dimasukkan di dalam neraka selama-lamanya Oke, anak-anak Kita sebagai orang Islam harus menghindari perbuatan syirik Karena syirik adalah perbuatan yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketiga adalah Allah tidak dilahirkan dan tidak mempunyai anak Nah, disinilah berperbedaannya Allah sang kholik, sang pencipta Dengan makhluk Yaitu ciptaannya Ayat keempat Tidak ada satu makhluk pun yang setara dengan Allah Jadi, tidak ada yang bisa menyamai Allah Karena apa? Karena Allah kekal abadi Sedangkan manusia Fana Nah, manusia Ada saatnya dilahirkan Kemudian dia tumbuh menjadi anak-anak Kembali dewasa Menjadi remaja Menjadi orang tua Kemudian tua Dan akhirnya Meninggal di kubur Sudah tidak ada lagi Tergantung umurnya Dia berapa tahun berada di dunia Ada yang 30 tahun 40 tahun 50, 60, dan seterusnya Setelah itu tidak ada lagi Berbeda dengan Allah Allah Huwal awalu Wal akhiru Dia tidak berpermulaan Dan tidak berpengakhiran Jadi, Allah lah abadi selama-lamanya Begitu anak-anak ya Jadi, tidak pantas Kita menyombongkan diri Karena apa? Karena kita adalah makhluk yang lemas Lemah Keberadaan kita Hanya sementara Setelah itu Tidak ada lagi Pesan Quran Surah Al-Ikhlas Quran Surah Al-Ikhlas Berisi pesan Iman kepada Allah Yang Maha Esa Kepada Allah Kita meminta pertolongan Nah itu nah ya Sekali lagi Kepada Allah lah Kita meminta pertolongan Jadi, kalau kalian dalam keadaan sedih Dalam keadaan susah Berdoanya kepada Allah Tidak boleh berdoanya Meminta kepada manusia Apalagi curhat-curhat Begitu ya Nah, akhirnya tidak menemukan solusi Makanya, mintanya hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena Allah Maha Pengasih Dan Penyayang Kepada Makhluknya Oke, anak-anak Sampai disini dulu Sekian dan terima kasih Kurang lebihnya Bufatuna mohon dimaafkan Akhiru kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video